Peletakan batu pertama atau pemasangan patok pertama untuk dimulai secara simbolis pembangunan pesan keren ini kita laksanakan pada pagi hari atau siang hari Kalau memang ada siraman rohani, kita undang ibu-ibu muslimah seluruh umat islam kawasan tengah kawasan tengahnya Kampung Jakob 9, Jakob 8, Nimi Baru, Gurinda, Kamnosari kalau untuk kawasan sana cukup pemberitahuan yang mau hadir ya silahkan karena jalannya mulus sekali dari sana jadi kasihan, saya juga kasihan jadi usulan saya begitu, pada berikutnya kalau lokasinya Pak, kita silahkan rohani, apa, diskusi itu di lokasinya atau kita pindah ke masjid atau menurutnya saya lebih baik di lokasi di lokasi ya cuma kayak begini ya Pak 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 mungkin pasang seru ya Pak ya malah bagus ya Pak pasang tenda pasang tenda pasang tenda pasang tenda Pak lebih ini kalau kita pindah ke masjid, repotlah di hadir kalau di masjid ini, atau di kamno, atau di gurinda kan kalau yang besar, masjid di kamno yang besar yang tidak tahu di masjid itu ya kalau siang kalau siang kalau siang itu muslimah itu kalau pengajian bulanan itu pagi 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 jam 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 sudah terbiasa kalau melihat desain perencanaan nanti bagus sekali mereka itu dibiayai sekolah makan kebutuhan desama itu dari hasil beringat sendiri jadi secara pribadi saya berlatar belakang pertanian juga jadi sewaktu-waktu tenaga saya kalau juga seumur panjang untuk membimbing para santri santri wakti dalam bidang pertanian dalam hati luas baik peternakan perikanan saya insya Allah siap jadi segitu Pak malam ritual di masjid masing-masing paginya baru kita kumpul berarti ritualnya jangan sampai pagi sampai malam saja terbiasa disirahat besok pagi jadi tidak bisa ya mohon maaf ya kalau cuma kita dibilang seikhlasnya itu menurut saya kurang maksimal memang sih seikhlasnya tapi kan hitungan-hitungan harus ada berapa orang yang akan datang contoh macam air aja air ini kan beli Pak seperti itu mungkin kalau masalah singkong ya Alhamdulillah di rumah ada ini perlu dihitung betul berapa kira-kira orang yang akan nyata 500 kap seribu Pak ini kan perlu perlu pendanaan ini harus dihitung kalau kap nanti bisa dikomunikasikan dengan teman-teman tiap kampung kalaupun dibebankan istilah 1 atau 2 katun kan jelas jadi memang konsumsi kita harus perhitungkan betul kalau untuk yang lain-lain biasa dari awal saya sebenarnya sudah tahu saya mendukung penuh apapun yang bisa saya lakukan saya akan lakukan begitu seperti itu Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tapi kalau untuk masalah tindak dan tempat yang ini terang kami siap untuk menyediakan pelaksanaannya itu mungkin kami bisa kerjasama dengan maaf Pak Pak Bapak Bapak Bungsan untuk mendukung masalah untuk sound system kami siap kami juga terahkan terang-tang terima kasih parkirnya kayaknya kita bicara teknis sedikit ya parkiran kan kita kerja praktisnya kemarin kita lihat parkirnya kita di jalan ya itu cuma enggak ada 100 motor ya itu sudah besok kan mungkin lebih banyak orang yang akan datang kan yang jelas Pak kita enggak bisa langsung perikiran tenda tidak yang jelas kita sebelum acara H kita harus persiapan pembersihan karena itu nanti kalau kita langsung dirikan tenda nanti akan berikut Pak nanti kayu-kayu banyaknya mungkin itu Pak nanti mungkin sama-sama bukan kita dari ini saja mungkin semua kokoh-kokoh masyarakat kokoh agama nanti bisa sama-sama ya memang rencana dari awal kan kita apa itu acaranya di tempat itu waktu hari malam saya suruh tapi kan memang dari kampung-kampung masing-masing ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan Pak kegiatan itu memang harus kita raksamakan ya mungkin dari saya kami siap untuk membuat kegiatan tersebut sangat siap saya ingin saya sampaikan Assalamualaikum Waalaikumsalam kami menyambung dari Bapak tadi yang telah sampaikan saya sangat-sangat dan setuju untuk penentuan apa itu untuk kejabati untuk tempat area parkiran itu mohon ditentukan sekalian kapan waktunya karena waktu sudah dekat ini mohon dari Bapak-Bapak dengan keputusan bersama waktunya kapan kita harus hadir membahas sensor apakah untuk penebangan kekomersian untuk itu katanya tadi kalau pasang tindak kami masih bergi rokok ya nanti mungkin itu Pak terima kasih Pak saya sudah komitmen bersama saya bahwa selama pembangunan karena pembangunan Bodo Pesantren bukan satu tahun dia akan berlanjut sebuah hidup karena Pembangunan Tidak boleh diam jadi harus berningkat terus seluruh titik ladak bahwa inilah untuk kalian makanya saya kenapa saya sudah lama memang terpendam bahkan saya minta maaf Kampung Minggu baru saya dikasih tanah di Pak Kampung menjegur 8 2 hektare tapi saya berpikir mungkin sebenarnya tidak tapi saya berpikir kalau setelah saya dikasih sana seperti di Kampung untuk situ dengan kerjasama dengan salah satu yayasan setelah besar nanti akan di diukit dari lulus sama dengan yang di di Marokya Bandara diraya pelabuhan dan sebagainya makanya saya berpikir mau mutar setil saya siap harus siap menyiapkan tempat sendiri dan saya insya Allah sebenarnya saya enggak mau mengungkir Pak ini saya takut dianggap ria tapi ternyata harus kita mengetahui semua saya mohon doanya saya tolong kami ria sombong saya enggak mau ini saya serahkan semuanya kami pun nanti mungkin acara wakaf akad wakaf ikrah itu nanti kami nanti enggak masalah nanti kita usul-surah semua dulu bagaimana kenapa kamu juga siap membantu sampai setetika ini tanah hasil kerjasama kita semua bukan hasil saja bukan bukan awalnya kami memang dengan anggota kami posramil bercita-cita meninggalkan kenang-kenangan dan anggota saya akan saya selama dari Nanti Agibuk bantu itu dan arahkan tawar tapi tidak memiliki karena itu milik kita semua khususnya umat muslim Agibuk jadi itu dari saya kalau masalah kerja apa saya siap saya cukup untuk 4 jam anggota saya akan saya kumpulkan kalau memang dikumpulkan itu aja Pak terima kasih tambahan sedikit dari saya masalah kerja wakti saya terus terang ada 2 alasan mungkin lebih karena jarak yang jarak yang terlalu jauh yang kedua kita juga di Kartini punya program mengejar menyelesaikan rumah rumah takmir dengan dapur umum masjid jadi kami mohon maaf sebelumnya kalau pada saat kerja wakti nanti kami dari kampung Kartini tidak bisa hadir tapi saya yakin ulasan Kartini sangat mendukung sangat mendukung dan merespon sangat baik apalagi di kampung Kartini ada pendampingnya yang selalu mengingatkan kami pengurus PKM yang kadang-kadang kurang apa ya Pak Haji Arief ini ibu kota jadi untuk umat Islam kampung Kartini untuk sementara ada kerja-kerja wakti belum bisa hanya karena disana tiap minggu itu kerja wakti hanya minggu ini ada istirahat karena ada pertemuan disitu jadi terima kasih mohon maaf sebelumnya jadi untuk selanjutnya program karena kita jauh kita ikut ikut bukan hanya kita ikut tapi mendukung karena kita juga punya mimpi di Kartini ingin membangun TPA ya terima kasih coba saya sedikit tambahkan selamat datang yang berhormati saya mencoba mengumpamakan ya jadi kan gini kalau sekarang kan mimpi 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 di situ kan ada disebut namanya partai pendukung pengusung ya partai pendukung partai pengusung partai pengusung itu kan yang memang betul-betul dia mengusung nganggupati tapi juga di seluar itu ada partai pendukung pendukung itu anunya dari luar lihatnya nah harapan saya begini kita disini kan lima ya Winda Jagapuraya Mimi Gurinda sama Kamnosari ini betul-betul all out menjadi partai pengusung sementara kita Angger Katini Makati Nalkin sampai atas itu sebagai partai pengusung partai pendukung ya hanya partai pendukung kenapa? karena situasi dan kondisi lokasi tapi saya pikir dari semua kampung pasti bersepakat bahwa ini adalah hal yang harus kita lakukan hanya situasi dan kondisi makanya kita pasti tidak seperti teman-teman kayak di Mimi kayak disini karena memang temannya ada disini tapi percayalah kita tetap akan bahkan mungkin nanti kita lebih dari partai pengusung ya mungkin kita akan dalam hal tertentu dalam hal tertentu mungkin nanti kita akan lebih dari partai pengusung tapi saya berharap teman-teman yang lima kamu ini all out betul all out dalam arti memang harus fight betul dan kita akan mendukung kita akan mendukung semangat artinya ya situasi dan kondisi memang memaksakan seperti itu tidak mungkin kalau saya di luar datang nanti di sana kalau kampung berdengar ya mungkin di lima kampung harus betul-betul apapun harus di apa tapi seperti tadi Pak Sangit Dunia sampaikan ya memang kita sebagai partai pendukung ya Pak artinya tapi jangan takut jangan takut apapun yang nanti apa Bapak sampaikan ke kita pasti kita akan berusaha untuk mendukung betul artinya semangat dan kami juga sudah sering diskusi dengan Pak nasib ya mudah-mudahan mimpi ini betul-betul bisa terwujud ya kita harus all out Mimi jagung beraya Pak Kampung Jauh Peraya ada tok absen Pak Kampung Gurinda Pak Kampung Kamno Pak Kampung Mimi Benda ada beda ini ya Benda mudah-mudahan tapi ada Mas Bagas saya pikir bisa lah sementara kita kita yang menolak dari belakang artinya kalau mobil tertanah kita pake kok kita suruh lupa bisa bagaimana tapi nakkoda tetap berada di di lima kampung dan kita tolak betul-betul kita tolak juga kita tokok itu yang bayangan saya seperti itu tapi ya apapun yang terjadi nanti kalau ada bapak tetap kita juga diajak bicara bisa tadi saya juga sampaikan ke Pak Tony ya mereka memang ya sama sih pemikirannya sama tapi karena situasi dan kondisi tempatnya berada di seputaran jatuh ini saya berharap 5 kampung itu kalau betul dan kita nanti akan ditunjukkan saya kira itu dulu nanti mungkin bisa berkembang oh iya kalau saya begini kalau untuk hal makan kenapa sih coba kita coba kalau bawa sendiri bagaimana ibu-ibu bawa sendiri sendiri aja makan ya hanya ibu-ibu datang dengan plus kan tahu nih situasi dan kondisi di lapangan kita pengajian di lapangan tidak mungkin kalau kita yang menyiapkan saya pikir satu orang bawa satu dengan anaknya cukup sudah saya kira itu jauh lebih praktis kecuali kalau air minum ya mungkin panitia bisa menyiapkan tapi kalau makanan ibu-ibu bisa bawa air minum saya kamu juga siap untuk infrastruktur seperti itu Pak saya air minum saya iya tapi saya pikir berapa pun enggak kita mesti tanya dulu dengan teman-teman kampung lain bisa enggak seperti itu kalau ibu bawa satu-satu sendiri kakek tidak mungkin kita akan menyiapkan disitu sekali kan kalau cuma kue orang kan enggak cari kuenya paling utama itu kalau kalau kalaupun ada air kalau ada yang berkenan istilahnya ngerbus singkong apakah bukan seperti istilahnya jadi mungkin masing-masing bahwa seikhlasnya mungkin bahwa bisa disiapkan panitia nanti saya tinggal nanti kalau sebenarnya kalau untuk tata cara Pak Sanggidun sebenarnya lebih saya tidak tahu ya maaf yang disini kalau untuk tata cara apa biasanya Pak Sanggidun bisa membawa acara apa acaranya segala macam tapi ya mungkin yang diingat ada mungkin nanti kalau saya terus terang segap ikut artinya ngomong sudah jelas enggak jelas kemarin terisiwa besar itu jumatan yang konsep ini yang terbacakan lain sampai di tengah jalan langsung saya putus karena saya sadar kok lain korban sebenarnya sudah tak pelajari kok nyimpang jauh saya takutnya begitu yang dihadir oleh Pak Kampung Anggir Anggir itu memang betul jadi sekarang masalah ibu-ibu itu memang pengajian bukan pengajian umum ini kan pengajian swasta hanya menyaksikan untuk meletakkan barang batah pertama jadi masalah ibu-ibu akan didatangkan gak usah susah susah lagi saya setuju saya siap sudah bagaimana saya kira yang lain mimi bisa kalau mimi bisa mau 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 sudah berarti intinya kau jujur sendiri 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 masak kalor dengan pasang hidup ada yang lain pak kalau saya sambut bawa ibu jadi ibu bisa jawab sendiri ibu gimana jawabannya apa ibu 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 sudah pada tahu iya kenakan orang sudah susah saya sudah saling tahu kalau sudah ngomongin begini kita satu hati satu hati satu tujuan ibu-ibu didatangkan berarti ada apa namanya tapi kalau mau saya tanya kak yang antar ibu-ibu itu bapaknya pulang gitu ya tindakan bahaya kalau ibu-ibunya ditinggal bapaknya tinggal pulang masing-masing jadi intinya pak ya untuk kegiatan tamis nanti kan tujuannya nanti kan kita selain apa tuh perletakan pasu pertama ini momen besok itu kan kita akan keseri dialog sama bapak gaya-gaya jadi maksudnya kita enggak enggak terlalu ini sih pak enggak terlalu kita full-full memberikan si ramadhan perencanaan pembangunan itu jadi saya mohon untuk mungkin yang ada kalau itu bisa karena itu yang jelas itu nanti kita sering dialog ya pak ya nah kalau kita enggak kalau dengan ibu-ibu sih tidak terlalu ini pak ya yang terutama nanti kita dialognya ini ya pak ya jadi saya mohon untuk teman-teman atau bapak-bapak khususnya yang mewakili ke kampung-kampung yang ada kita lihat kalau tokoh-tokoh atau bintu sepuh masyarakat yang ini bisa dihadirkan bisa hadir sama-sama supaya kita untuk membahas cara bapak pesantara ini bisa berjalan lancar iya mungkin saja mungkin dari pak adik-adik sendiri nanti kalau bintu sepuhnya atau tokoh-koh agamnya hadir bayangannya kan otomatisnya kalau lebih semangat betul-betul itu saja pak terima kasih terima kasih sedikit komandan dengan pak Andi jadi mohon maaf sebesar-besarnya nanti kalau ada koordinasi untuk di kampung karting tolong pak komandan dengan pak Andi bertemu dengan bapak nebi ini terus terang mungkin ini keubahan dari Allah saya lebih banyak lupa daripada ini ya pak makanya saya punya inisiatif saya mau berhenti kotbalah jadi dari pada timbul masyarakat banyak lupanya daripada ingatnya tadi malam ada saya ingat, 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 ingat jangan sampai saya lupakan bisa kasih tau teman-teman gitu loh jamnya berapa sampai dijemput oleh pak Nebi ayo pasang itu jadi gak oh iya jadi pak Nebi jadi inilah ini saya sudah sedang mendapat teguran dari Allah mungkin saya harus banyak proteksi diri ya pak terima kasih terima kasih bapak bisa hubungi bapak wakil ketua PKM bapak Nebi rumahnya sebelumnya apa pak tinggal jalan itu ini kalau untuk pendahari berhubung hari ini dalam masa transisi pemerintahan ya disitu yang salah ada saya masa petrus pak terima kasih nanti kan bisa koordinasi menyeluruh jadi iya terus terang Bunga Dasri sekarang kalau dibilang terasih di kebanyakan ya kosong itu untuk perjalanan ini kalau memang saya dengan teman-teman dipercayakan untuk mengkoordinasikan yang lain ya siap masyarakat juga sudah siap nanti saya hubungi juga yang perempuan itu ya hari-hari nanti ya perjalanan yang malah berhubungan malah kampung di luar gimana? jaga lupa ya? saya ingin mengkoresk aja pak saya ingin mengkoresk aja pak saya ingin mengkoresk nanti mungkin saya tutup ini sedikit iya iya ini masalah dari kaum milanya masalah kerja bakti besok itu kan mau pendirian ferok juga rencananya ya itu bagaimana kalau seandainya kita tentukan berapa undangannya ya jadi banyak orangnya itu kita bisa menentukan seberapa luas terok iya jangan sampai nanti kita pasang kelebiakan kurang ya kemudian mengenai pembangunan rencana pembangunan pondok itu itu kan niat pertama niat kedua itu pasti ada santri di dalamnya iya iya nah bagaimana kalau pas apa ada pengajian besok dengan besok Abdul Fadir itu kita undang salah satu santri calon iya mungkin yang kelas 6 kelas 3 SMP kelas 3 SMA oh kelas 3 SMA enggak ya itu kan yang mau kuliahnya iya maksudnya supaya dari apa pencerama pusat haji nanti iya bisa anak-anak bisa menyimak tertarik sendiri jadi setelah kita bangun dan bisa apa apa tanpa di paksas paksa dengan orang tua tanpa di hidarakan hidarakan pengguna sendiri pengguna sendiri mungkin calonnya atau santri yang di sana tidak di sini maksudnya yang di sini mungkin dari setiap kampung iya 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 perwakilan dan anak sekolah iya kelas 6 dengan kelas 3 SMP iya iya calonmu ke yang supaya mungkin diarahkan nanti ke pondok ke santr iya iya nah kemudian ini kemudian ini saya belum tahu terserah saya belum tahu masalah ruangan ini nanti apa MTS dengan MA langsung atau masih MTS dulu ini iya itu kalau untuk MTS dulu kan berarti kita undang kelas 6 iya nggak mungkin kelas 3 SMP iya rencananya mau membangun ruangan MTS dengan alia ya nggak apa-apa mungkin kita bisa undang kelas 6 dengan pasti SMP iya iya jadi disini kan masalah apa tadi bahwa konsumsi tadi iya mungkin bisa dipertimbangkan karena disini rencana kita mengundang anak-anak sekolah juga iya nggak mungkin anak-anak sekolah dan bawah sendiri-sendiri juga kan iya kalau diajak orang tuanya sekalian iya ikut orang tuanya ikut orang tuanya ikut orang tuanya iya iya tapi nggak apa-apa mas ini masih ini jadi ini kan iya 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 betul nggak apa-apa kita kasih tau iya nggak apa-apa ini ini itu undangannya kalau memang sudah sepakasi mungkin seandainya 500 orang 500 orang itu dibantu berkampung mungkin satu kampungnya beberapa orang iya jadi setiap kampung bisa memilih atau memilih toko-toko agama dengan sekolah iya jangan sampai kelebihan atau bagaimana iya karena kita mengkondisikan terok tadi iya mungkin begitu iya iya makasih mas Hafid maksudannya ini kalau tentang persiapan terok dan lain-lain mungkin nanti saya serahkan ke Pak Nasir dan ini ya apa ya Bapak yang tahu bagaimana biasanya masyarakat di Jagabok membangun sebuah acara seperti itu kan itu pastilah saya tertarik yang tadi Mas Hafid bilang masalah tarun siswa dengan mau kita bangun ini apa dulu apa MTS dulu atau maka tadi di awal batu pertama itu kita baru naruh batu kedua bisa jadi kita pemerintahan database calon yang di Jagabok ini berapa anak yang potensial 2-3 tahun ke depan sudah akan masuk di bukan cuma Jagabok kampung-kampung sekitar juga kalau bisa kita kita data itu yang jadi pegangan manajemen Almenawah untuk menentukan bangunan mana yang mau dia bangun dulu secara gambar kita sudah letak posisinya disini tapi mau yang mana yang mau dibangun dulu kita cari prioritasnya jadi kita cari mana dulu yang akan kita bangun jadi itu kembali lagi kita sama-sama lagi gotong royong dalam mendata siapa-siapa anak-anak kita disini yang akan kita akan kesana ataupun misalnya ada kampung tetangga yang tertarik ya kita tanya misalnya kampungnya kira-kira berapa supaya kita sampaikan ke kemanajemen apa pohon pes ini jadi bagaimana mereka menatanya seperti itu ini payah kita salah-salah mas bayangan saya yang milenial mas ini lebih banyak lagi mas gabung dalam tim kepengurusan ini supaya kita butuh tenaganya atau teman-temannya jaringannya untuk mempiralkan hal-hal kayak gini jadi hal-hal yang sekecil ini nanti misalnya ada yang nyumbang truk saja untuk angkutan kalau tidak didokumentasi dan tidak difiralkan orang lain gak tahu bukan bermaksud untuk ria atau ria tapi buat orang lain itu terinspirasi seperti tadi Pak Nasir bilang beliau mau wakaf tapi sembunyi-sembunyi ya bisa kejadian seperti itu tapi orang lain gak tahu kalau Pak Nasir tergerak hatinya ya karena Pak Nasir tergerak hatinya orang lain juga tertular wah kalau Pak Nasir beliau saya juga bisa seperti itu jadi tujuan kita membuat ini jadi biar diketahui banyak orang ya supaya itu sih sama-sama artinya kan memberikan peluang kepada orang lain juga untuk bisa punya investasi ke depan kan hal-hal yang seperti itu jadi sedikit-sedikit dari masing-masing kita dari kota pun kita ajak untuk bawa sendiri saya yakin ini situasinya gotong royong jadi memang kita bangun bersamaan seperti itu mungkin gitu Mas Abid ya nanti mohon bantuannya juga untuk ya apa misalnya pendataan nanti iya iya bonggo Pak ini yang dimaksud namanya berdui pondo ini pesan awia atau langsung awia yang dimaksud maksudnya begini kalau mendirikan pesan awia yang diundangkan dengan SD tapi kalau langsung pondo ini pesan awia dan alia otomatis kita tuh mengundang dengan anak itu kan SD dengan SMB itu masuk kalau diundang semua aja gimana maksudnya kan begini ya bisa juga tapi kan ini kalau kalau mendirikan pesan awia untuk apa kita memanggil yang SNP kan begitu kelainannya tapi kalau dua-duanya mendirikan pertama pesan awia langsung alia kan kita ketemu ketemu anak SD kita kasih tahu ketemu anak SNP kita kasih ketemu karena itu ruangnya juga tampaknya iya terima kasih kan kiri ini jadi beliau kemarin itu diutamakan Merti dan MTSB karena gak mau mematikan juga sekolah-sekolah lain sama-sama tapi nanti ini kalau sampai sana beda cara penyampaian cara bagaimana menyusun itu semua program yang jelas pastinya nanti akan ada semua mulai dari EMI MTS EMA dan SNPBP kalau gak salah kalau harapan kita bersama dan dia punya universitas sekalian kalau jangan kampus kalian jadi saya pikir mungkin tinggal kesepakatan aja iya iya jadi kalau saya coba simpulkan ini nanti setelah ini kita mau ngobrolin gak masalah jadi kita sepatutnya satu suruh malamnya tetap kita akan berita biasa di masjid-masjid biasa dengan masing-masing terus tanggal 20 Agustusnya pagi jam berapa sepatutnya 8 ya 8 9 9 9 sampai selesai itu kita ya pengajian kecil sama diskusi ya pengajian umum pengajian umum pengajian umum kayak serunya kayak kita bisa buka mungkin tambahan sedikit itu undangan para ketua PKM dan tokoh agama lebih baik terkulis iya iya mungkin ini ini film iya yang iya 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 Itu agak jajah, berarti tambah satu lagi menurut saya, mungkin Mas Hafid kan bisa bantu stand-by, bantu Pak Nasir. Dari Pak Nasir. Dari Pak Nasir. Ya, komentar sudah terlihat. Tidak harus bertemu tiap hari. Sekarang tanggal 16.000-16.000, kan ada akhirnya kerja bakti lagi kan Pak, kita mau membersihkan kan. Sepanjang ini kan juga penyusunan kita siapa-siapa mau kita undang itu juga harus kita pikirkan di situ kan. Kalau kerja bakti itu Pak nanti tinggal bahwa bisa saja mengambil beberapa-berapa orang dari panggung masing-masing. Terkhusus yang keluar rumah dan belikan. Setelah yang, yang apa tadi? Bapak pengusung ini harus dikit. Memang nanti itu Pak, itu bisa. Bisa insolah kala sama kerja bakungku. Kita sudah berdasarkan. Yang intinya itu tadi masalah konsumsi. Ya, konsumsi saya disepakati bahwa kita bawa masing-masing. Itu itu masing-masing dari Pak Nasir. Ini juga. Alhamdulillah. Saya roh dari Pak Kampung Mimi. Ya, berarti secara ini mungkin itu saja Pak yang kita obrolkan hari ini. Alhamdulillah kita sudah dapat kesepakatan. Ya, ini kita tutup dulu. Kita berdua sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah abstalah kombinasi. Alhamdulillah, dan di об washedera selesai. Dan jendari keadaan kami untuk meminta mahasiswa. Semua berdua kami untuk meminta mahasiswa. Seorang murid bu kita dan pesawat Rasulullah salallam. rapportau german combustion. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati